selamat menikmati band kita gitar terus disekeng gini tidak boleh biarkan lurus seperti ini ini yang dimaksud baju kebesaran toga itu baju kebesaran karena memang dibuat lebih besar dari tubuhnya yang asli saya awali dari atas toga pakai cahamak gini dengan roto bagus sedih muka sedih ini harus simetris seperti ini dan ujung ini ujung ini persis dahi hidung dada pulung hati naik lagi ini harus simetris ya simetris lurus dahi hidung dada naik lagi aja nah ini lurus ini lurus segi lima satu dua tiga empat lima karena rukun aslam ada lima pancasila sepakat masih ada lima ini juga lima ujung ini lurus dengan ini posisi kucir ini dari persiapan dari rumah sampai masuk ruangan ini ada di posisi kiri ada di kiri karena nanti yang akan mindah Pak Rektor pada saat wisuda jadi nanti kalau di luar sudah kencan dengan tukang foto kalau mau foto dipinjem dulu foto ke kanan jep kalau sudah masuk sini baru kembali ke kiri dulu jelas ya kalau nanti sampan foto ini posisi di kiri seumpah sudah punya anak foto dikira belum di wisuda karena masih di kiri yang sudah di kanan jelas ya kalau mau dengora ya sudah paham kiri sudah terus ini sampir sampir ini ada dua macam untuk yang pasca sarjana utero nah utero ini pasca sarjana ini belakangnya yang lancip yang lurus ini kebetulan untuk S1 yang masih kotak ini karena masih terkotak kotak cara berpikirnya kalau yang sudah lurus nanti sudah lurus pasca sarjana jadi tolong bapak ibu sekalian pasca sarjana ada yang punya anak sudah lulus di UMS mau dipakai itu jadi keliru karena ini kotak yang S1 kalau yang pasca sudah pakai yang lurus yang di depan yang di depan yang di depan adalah yang setengah lingkaran setengah lingkaran ini ada di depan oke oke kalau yang lurus nanti malah justru kebalik yang kotak itu di depan nah cukup nah lucu jadi kalau kalau kurang berjana malah band ini kalau jilbab gede gak boleh jadi tetap yang setengah lingkaran ada di depan nah sip setengah lingkaran bandul dimana bandul nanti ada yang tahu di depan oh di depan eh di depan tetap bandul tetap di depan sini memang kalau pasnya ada posisi di sini kalau Jawa mengatakan pulung hati nanti kalau Anda potret setengah badan tetap ini akan terlihat ada di tengah hati ini biarkan di sini jangan-jangan kalau mbak-mbak saking seneng wisuda ini ngebros tentu oh oh ya ini ngerti tidak boleh tetap ada di sini jelas jadi ini setengah lingkaran di depan posisi ini kalau bisa dipaskan di sini kalau enggak ya tidak apa-apa oke jelas kebawah pakai celana iya pakai celana untuk yang laki-laki tolong perhatikan celana hitam atau gelap dan jangan jin ini salah menurut aku benar hitam atau soklat atau gelap atau biru tua yang penting jangan putih karena nanti enggak baik pakai celana panjang jangan jin dan warna gelap baju baju atas putih pakai dasi kupu-kupu laki-laki dan bersepatu 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 boleh panjang baju putih lengan panjang pakai dasi kupu-kupu bawahnya gelap dan bersepatu sepatu-kupu 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 terus larang besok mas-mas tolong pakai sepatu yang pantopel jangan coba-coba pakai sepatu sandal jangan pakai sepatu gunung akan saya kembalikan karena ini adalah acara resmi karena beberapa kali pernah terjadi tidak pernah terjadi ada yang pakai sepatu sandal malah sampai disini jadi guyon karena dia malu sendiri kakinya terlihat jadi tolong pakai sepatu pantopel jangan sepatu sandal apalagi sepatu gunung dan mbak-mbak ibu-ibu silahkan menyesuaikan boleh sepatu boleh sandal tapi haknya jangan terlalu tinggi haknya yang sederhana saja cukupan untuk jalan nyaman dan saya saya ingatkan untuk yang mbak-mbak siap tidak siap sampan besok akan pakai kebaya ya tau tolong yang biasa pakai pegayak pakai belakangnya ada tambahan segitiganya itu besok dibuang saja tidak dipakai karena itu nanti akan diinjak yang belakangnya bisa jatuh ya itu dan yang terakhir tadi untuk mbak-mbak karena besok sampan itu jam setengah empat sudah berterbangan setengah empat saya yakin jam tiga mesti ada yang antrinya paling awal itu kan sudah berterbangan ke salon tolong kalau pakai ini kan mesti pakai besi itu apa paku paku jepet itu jangan yang gilap jangan yang memantulkan cahaya kalau nanti ada dipotret mentah luka cahaya itu merusak gambar saudara sekalian pakai tadi jepet itu yang hitam oke terima kasih itu pemakaian toga sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa